Intro Halo apa kabar teman dan sahabat semua, gimana kabar teman dan sahabat semua, semoga selalu diberkesehatan dan kemudahan rezeki ya, amin. Oke kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu berbagi wasan, berbagi pengalaman ya disini saya akan mengulas atau berbagi atau mengecek sebuah kipas ya sebuah kipas katanya bisa berputar normal cuma tidak bisa bergerak kanan kiri nah itu apa yang terjadi apakah di rotornya atau di asnya belum tahu, apakah di setelannya, mari kita cek disini ada sebuah kipas oke disini kipasnya merek Miyako baru datang ya ini kata orangnya bisa berputar cuma tidak bisa bergerak kanan kiri nah disini yang akan saya bahas bermasalahnya apakah di setelannya ini atau rusak ya yang itu apa gear atau apa mungkin ada seperti biasanya bola kayak kelereng itu ya besi kecil apakah itu ada pirnya itu hilang pirnya belum tahu apakah ini benar-benar normal akan saya coba cek dulu oke ini tadi di bawah maju saya saya yang membawa kipasnya dari tempat saudaranya dan katanya memang tidak berputar coba kan saya tancapin dulu ya oke ini sudah saya tancapin oke saya coba saya nyalain apakah seperti kata pemiliknya apakah memang bisa berputar normal lho ternyata gak nyalain mati ya tuh mati kok gak nyalain ya kata pemiliknya itu nyalain katanya berputar cuma gak bisa kanan kiri tapi ini nyatanya gak waduh biya ini kok tidak seperti kata pemiliknya ya tuh baru sudah saya tancapin tuh nyala nanti kita harus bongkar ini dan cek total dan bilang sama pemiliknya kalau bermasalah bukan cuma tidak mau geleng-geleng gak mau kanan kiri mau geleng kanan geleng kiri ya biasanya kan geleng kanan geleng kiri atau gerak kanan kiri ternyata ini mati total nih gak bergerak sama sekali oke kita akan nanti bongkar oke pengecekan seperti biasa di jack strikernya ya jack strikernya kalau pakai analog di settingan basher ya coba kita pencet nomor 3 nomor 3 tuh bisa ya maaf ini pakai tang 1 yang 1 pegang kamer susah ya ya keluar ya yang nomor 3 ada nilainya yang yang lain oke disini kipasnya ya gak cuma gak bisa bergerak atau gak fungsi dan ternyata berdebu ya dan sangat potor sekali udah selepas ya dan ini udah saya colokin coba ya kita ulangi apakah mau nyala tidak ya tidak nyala sama sekali ya tuh tidak berdengung tidak berdengung dan tidak berdengung ya oke nanti kan kita nomor 2 pencet tidak keluar sama sekali tegangannya ya nomor 1 juga pencet kalau tidak keluar tegangannya oke tapi kalau nomor 3 kita pencet keluar ya sudah dan ternyata ini mau nyala tapi sambil diputar tetapi di nomor 3 ya nah ini tuh masalah digipas ini bukan pada fusnya ya fusnya berarti gak putus ya soalnya kalau kita putar asnya ini mau berputar dan ini masih gak kencang ya gak kencang ya bisa juga mungkin karena asnya atau bosnya gak tahu soalnya ini nomor 3 kita pencet ya sambil kita putar nyala ya tapi kalau nomor 2 kita pencet oke permasalahan digipas ini kemungkinan bisa asnya ya kemungkinan ya karena sudah gak sinkron mungkin ya itu versi saya ya bisa juga putus di militan dinamonya ya mungkin bisa di 1 2 atau nanti coba ganti kapasitornya apakah bisa normal itu ya tapi nanti juga konfirmasi pemiliknya kalau mau ganti 1 blok dinamonya ganti ya seperti biasa di jack jackard kalau pakai putih dasar digital memakai setian baster ya kalau analog juga pakai baster bisa atau kali 1 atau kali 2 bisa disini tertera ya di tombol 3 mau keluar nilainya dan sedang kalau di pencet tombol 2 1 2 dan 1 terus 2 tidak ada nilainya berarti putus bisa juga ditanya disini kipasnya sudah saya bongkar sudah saya cek dan disini bosnya atau rumah bosnya ini sudah berhancur ya sudah hancur mungkin rumah bosnya dan bosnya ini ya yang jadi masalah yang menjadikan tombol 1 2 tidak mau fungsi dan harus tombol 3 fungsi terus dengan diputar asnya coba akan saya ganti ininya saya tahu terus berhasil ya setelah konfirmasi sama yang punya jadi kipas ini tidak jadi diperbaiki akhirnya beli yang baru ya beli yang baru karena yang punya sudah konfirmasi yang punya suruh beli yang baru biar awet dan gimana caranya untuk memasangnya dan menyambung kabelnya jadi ini tidak jadi servis ya tidak jadi ketulin karena ganti satu blok kita mengukur dan ataupun memasangnya untuk pemula kalau yang sudah paham hitam ground dan yang ini untuk kecepatan paling cepat 123 diantar nanti sambung dengan kabel yang lama samain saja kita cepat ya kita ganti karena ini minta pemiliknya minta untuk diganti kita ikuti saja biar awet diganti oke ini yang lama ya ini yang lama ini yang baru ya kita pesan kabelnya agak berbeda nanti kita tinggal ukur atau sampein salah satu ya yang hitam tidak ada hitam biru biru masang merah dan yang ini nanti kita cari mau diikutkan yang mana yang putih dan yang hitam sama yang mana oke oke ini yang biru sama yang biru ya merah sama yang merah yang oran kita bikin ke putih kita ke babu ya kita potong dulu biar akan panjang oke kita ganti yang baru dan karena disini yang lama sudah diputus ternyata kabelnya ada yang berbeda di sini orang babu merah biru sedangkan yang baru warnanya merah biru putih hitam ya nah tinggal dua ini kita nanti mencari yang hitam sama yang babu atau yang putih sama babu atau yang hitam sama yang orang atau yang putih sama orang untuk pemula kita coba cek bersama oke berhubung orangnya ini minta ganti yang baru ya ganti baru saja kita ikutin karena biar awet oke kita janya ini yang hitam kan belum dipasang sama putih coba kita tempelin di salah satu bakar berputar oke berputar ya sampai yang sini tidak berputar ya kayaknya termi tadi kita coba pinggit dua kalau sama yang tadi enggak mau berputar sama yang ini berputar ya oke oke berarti hitam sama babu bisa ya yang putih sama orang oke kita coba pasang main game terus oke sekarang kita pasang kita nanti rakit kembali ya kita ketemu ya yang hitam kita sambung abu abu yang putih sama yang orang oke oke ini setelah sambung jadi yang biru ikut biru sama biru merah merah hitam sama babu ya dan yang putih sama orang kita coba apakah sudah memenyala oke satu ya ini dua tiga oke tinggal kita rakit ya jangan lupa untuk dikasih solatif atau solasi ya biar aman ini tidak saya bongkar sebenarnya mau saya bongkar mau lihat yang warna mana ya yang ground mana yang ini jalur mana mana ini mau kemana ya misalnya yang kejabatan nomor 1 nomor 2 nomor 3 tapi yaudah ini mau saya bongkar tapi sini sudah di ikat seperti ini ya sama pemiliknya terlalu kenceng ya tuh jadi sudah males saya mau bongkar ya sudah yang penting sudah saya sambung begini dan sudah berputar kita tinggal rakit lagi oke sudah menyala ya sangat sejuk oke sudah menyala ini satu dua ya ya menyala oke oke saya kira cukup itu saja cara penyambungannya kalau misalnya nyambungnya keliru bisa dibalik ya kabelnya dibalik ya yang tadi yang putih ke abu-abu yang hitam ke oran bisa balik oke saya kira cukup itu saja cara penyambungan dan pemasangan sebuah hinamukipas semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pemula maupun yang baru belajar boleh share video ini ke teman kalian kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa jangan tulisan subscribe dukungan channel ini jangan aktifkan lonceng notifikasi agar satu video terbaru dari saya oke sekian dan terima kasih oke alhamdulillah kipas sudah mau berputar ya apabila pemasangannya kipasnya balik-baliknya ke kiri buatnya dan terbalik ya kabelnya ya kalau yang dari dinamo yang hitam ground dari dinamo harus di pasangkan ke ground yang dari AC ya biar tidak kebalik putarannya nanti bisa kebalik ya putarannya ke kiri harusnya ke kanan semua ya jadi juga kebalik ya harusnya ground dari dinamo ke ground AC ya sampai jumpa di video di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.